Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Senang dan bahagia rasanya pada malam hari ini bisa kembali bertemu dengan kawan-kawan di sana Mudah-mudahan seperti biasalah saya berharap dan berdoa Anda di sana dalam keadaan baik Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dalam bentuk rezeki dan kesehatan kepada anda sekeluarga Dimanapun saat ini anda tengah berada Amin, amin, ya robbal alamin Kawan-kawan yang saya muliakan Di antara Allah dan Muhammad itu ada sebuah rahasia Disitulah asal-usul terjadinya Nur Muhammad Begitu sayangnya seluruh mahluk kepada Nur Muhammad Sehingga seluruh mahluk pernah bersumpah dan berjanji untuk tidak mengganggunya Itulah sebabnya jika ada seseorang yang Nur Muhammad telah memancar di dalam badannya Maka badannya tidak akan dimakan besi dan tidak akan diganggu iblis Sebab iblis dan besi adalah mahluk jua yang begitu sayangnya kepada Nur Muhammad Karena saking sayangnya mereka kepada Nur Muhammad itu Sehingga mereka dulu pernah bersumpah dan berjanji untuk tidak mengganggunya Jadi tidak setiap orang yang kebal terhadap segala macam jenis besi itu Menggunakan kekebalan jin, hodam, mantra, dan doa Boleh jadi saja yang terjadi sesungguhnya ialah Nur Muhammad di dalam badannya telah memancar Sehingga ketika setiap besi akan menyentuh badannya Maka Nur Muhammad itulah yang menampungnya Dan karena begitu sayangnya besi kepada Nur Muhammad Sehingga besi pernah bersumpah dan berjanji Dengan kalimat sumpah Wakum bakil labirin Untuk selama dunia masih ada Dari awal sampai akhirat Besi bersumpah untuk tidak akan pernah mengganggunya Sekarang yang menjadi pertanyaan Siapakah Nur Muhammad itu? Apakah Nur Muhammad itu adalah Nabi Muhammad? Jika seandainya Nur Muhammad itu adalah Nabi Muhammad Maka batal sudahlah Sumpah dan janji segala makhluk kepada Nur Muhammad tadi Untuk tidak mengganggunya Sedangkan Nabi Muhammad seperti yang kita ketahui Sejak beliau kecil sampai beliau wapad Tak henti-henti diganggu oleh orang-orang kafir Bahkan gigi beliau pernah patah Badan beliau pernah berdarah Dalam beberapa peperangan Sedangkan jika seandainya Nur Muhammad itu adalah Nabi Muhammad Maka besi dan batu Tidak akan membuat gigi beliau patah Dan badan beliau berdarah Sebab besi dan batu itu adalah makhluk Yang dulu pernah bersumpah dan berjanji Karena begitu sayangnya kepada Nur Muhammad Mereka tidak akan mengganggu dan memakannya Jadi siapakah Nur Muhammad itu? Sesungguhnya Nur Muhammad itu adalah Jika Anda mau tahu apa ayatnya Setiap ada satu ayat yang diawali dengan kalimat Inna Anna sesungguhnya aku Maka itulah yang sesungguhnya Ayat yang sangat efektif untuk membangkitkan Nur Muhammad di dalam badan Anda Bagaimana cara membangkitkan Nur Muhammadnya? Biasakan Anda membaca ayat-ayat tadi Yang dizikirkan sebanyak 19 kali setiap masuk waktu asar Tetapi kawan-kawan yang saya muliakan Ini adalah cara membangkitkan Nur Muhammad di badan yang paling awal Kalau untuk membangkitkan kekuatan Nur Muhammad sampai tingkat sempurna Maka Anda harus mencari tahu Seorang guru yang tahu bentuk dan asal-usulnya Nur Muhammad itu Karena puncaknya pengetahuan mengenai Nur Muhammad itu Ialah berada pada orang-orang yang tahu bentuk daripada Nur Muhammad itu Sebab ia tidak terbaca, tidak tertulis, tidak terpikirkan oleh otak Dan tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa Untuk itulah kita membutuhkan mata guru untuk memandangnya Jadi kesimpulannya kawan-kawan yang saya muliakan Patut Anda camkan dari mulai malam ini Bahwa ternyata semua makhluk begitu sayangnya kepada Nur Muhammad Saking sayangnya semua makhluk itu Sehingga mereka bersumpah dan berjanji untuk tidak mengganggunya Jadi kepastiannya Nur Muhammad bukanlah Nabi Muhammad Walaupun Nur dan Nabi itu memiliki nama yang sama Yaitu Muhammad Tetapi yang pasti baik Nur Muhammad maupun Nabi Muhammad Mereka berdua itu tetap saja adalah makhluk Bukan Allah Jadi kesimpulannya ketika ada seseorang yang luka badannya Boleh jadi itu karena Nur Muhammad di dalam badannya itu mati atau tidak aktif Andaikan Nur Muhammad itu aktif Maka sumpah besi untuk tidak memakan Nur Muhammad akan tunai saat itu juga Karena beberapa detik sebelum sebuah besi melukai sebuah tubuh Maka pastilah Nur Muhammadnya itu yang akan menampung besi Dan jika ada saat ini Orang yang benar-benar kekecilan rezeki Itu bukan pula pertanda bahwa Allah tengah membenci Tetapi sesungguhnya Nur Muhammad di dalam badannya itu telah mati Dan karena telah mati sehingga kekecilan uang Kekecilan kesehatan Kekecilan kebahagiaan itu datang mengganggunya Andaikan Nur Muhammad di dalam badannya itu memancar Maka makhluk yang bernama rezeki Yang bernama uang Yang bernama kesehatan Yang bernama kebahagiaan Pasti tidak akan mau mengganggunya Karena begitu sayangnya seluruh makhluk di alam semesta ini kepada Nur Muhammad Maka mereka pernah bersumpah dan berjanji untuk tidak mengganggunya Jadi jangan sampai lupa itu Begitu sayangnya semua makhluk kepada Nur Muhammad Sehingga mereka pernah bersumpah dan berjanji untuk tidak mengganggu Nur Muhammad itu Dan Nur Muhammad itu sesungguhnya adalah aku Aku yang sebenar aku Yang sering kita akui sebagai aku Berarti kesimpulan putusnya Nur Muhammad itu ada di dalam diri setiap aku Dan jika aku itu adalah Nur Muhammad Maka seharusnya yang terjadi Aku tidak akan dimakan oleh besi Aku tidak akan dimakan oleh kesulitan rezeki Dan aku pula seharusnya Tidak akan diganggu oleh sakit Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video malam ini Dapat kawan-kawan pahami Walau alam bisawab Mudah-mudahan bermanfaat Minta ampun maaf jika tersilap kata Tersilap lidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!